Oke, selamat sore teman-teman Kembali lagi bersama saya Bersama saya, Imam Sahroni Nah, kali ini teman-teman Saya akan memberikan tutorial Kepada teman-teman semuanya Bagaimana sih cara membuat paragraf itu Ketep gitu kan ya Nah, bagi teman-teman yang masih menggunakan Cara seperti ini, masukkan awal paragraf Klik, tekan teps Kemudian paragraf kedua Masih tekan teps Kalau menurut saya itu masih cara jadul Nah, untuk itu Saya akan memberikan tips dan tutorial Kepada teman-teman semuanya Untuk mempersingkat waktu Bagaimana cara membuat paragraf Yang secepat mungkin gitu kan ya Nah, oh ya Sebelum ke tutorialnya Teman-teman, bagi teman-teman yang baru gabung Dengan channel saya Silahkan teman-teman klik subscribe Kemudian aktifkan loncengnya Untuk mendukung channel saya berkembang Dan teman-teman Tidak ketinggalan informasi yang akan saya berikan Di tutorial selanjutnya Kita masuk ke tutorialnya Nah, yang pertama Teman-teman yang lakukan pertama itu harus ada gitu loh Ada makalah atau jurnal kalian Ataupun skripsi kalian Nah, langkah kedua Yaitu teman-teman Kan seperti ini kan Ini belum Belum berbentuk seperti paragraf Karena belum menjorok ke kanan kan ya Lalu bagaimana caranya Teman-teman langsung Blok Semua Apa Paragraf yang belum Berurutan seperti ini Kemudian Kita Kontrol Kita Klik kanan Lalu Paragraf Saya ulangi Klik kanan Lalu Klik paragraf Nah, di sini teman-teman Ini Kita Di spesial First line Kemudian ini Langsung kita Satu cm gitu ya Lalu klik ok Nah, kita lihat Apakah Cara tersebut Berhasil dan efisien Nah, kita buktikan Kita lihat ke atas Nah, di sini teman-teman Langsung terbentuk Semua paragraf Yang seperti Yang kita inginkan Gitu Nah, semua Yang kita Blok Itu langsung Berbentuk paragraf Tanpa ada yang Terkecuali gitu kan Nah Nah, gitu teman-teman Tutorialnya dari saya Semoga tutorial ini Bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Baik yang sedang kuliah Menyelesaikan makalah Sedang membuat jurnal ilmiah Apapun sedang Melakukan tugas akhir Baik tesis Maupun Skripsi Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton